Hai teman-teman Hai semua Assalamualaikum balik lagi dengan aku Bunda Saima share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga Oke aktivitas aku diawali di dapur ya teman-teman jadi ini aku mau ngangetin nasi ya nasi yang sisa kemarin jadi lumayan masih banyak jadinya aku angetin di kompor terus juga ini apa bekas nasinya tempat mecikomnya mau aku cuci dulu ya teman-teman jadi biar nantinya rapi sebelum aku nanti belanja nah ini teman-teman jadi aku enggak masak nasi ya karena nasinya masih masih banyak jadi ini tetap aku cuci sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan untuk teman-teman yang baru hadir sekali lagi bergabung ya di channel YouTube aku semoga kalian enjoy dan happy terus mantannya dan jangan lupa teman-teman dukungannya dengan cara di like comment share subscribe dan channel YouTube aku sekali lagi aku ucapkan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video di lanjut lagi sekarang aku mau ambilin pakaian yang ada di dalam mesin cuci karena sudah selesai mencucinya ya teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kalian semua yang sudah like comment subscribe channel YouTube aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan untuk teman-teman jangan lupa ya yang belum subscribe so di subscribe dulu ya teman-teman biar aku semangat nah ini teman-teman di rumah aku sekarang sudah jam setengah delapan ya teman-teman aku mau belanja nah sekarang aku udah pulang belanja ya teman-teman jadi hari ini belanjaanku apa aja biar kalian kepenasaran so ikutin terus kegiatan aku sampai selesai ya teman-teman Nah itu ternyata tadi ada semut ya makanya tadi aku bersihin dulu tempat makanannya ya teman-teman Nah ini aku beli roti terus aku ambil piring dulu ya teman-teman jadi ini mau langsung aku taruhin ke tempatnya ya teman-teman biar rapi ini aku beli roti 2 teman-teman donat ini 3000an rasa keju sama pizza ya teman-teman terus juga ini aku beli apa yuk teman-teman tahu nggak kira-kira aku beli apa Nah ini aku beli lontong sate teman-teman udah lama aku nggak makan lontong sate jadinya aku beli aja buat sarapan Nah ini Alhamdulillah teman-teman aku beli kalau nggak salah itu tadi aku beli 8000 kalau nggak salah ya teman-teman udah masate tuh enak ya teman-teman nah ini satenya ada tiga jadi murah ya teman-teman Nah sekarang dilanjut lagi teman-teman ini ini juga aku beli jamu lagi teman-teman jadi akhir-akhir-akhir ini aku sering beli jamu ya teman-teman terus juga ini aku beli baso untuk basonya aku beli 5000 terus juga jamunya itu aku beli 3000 nah ini teman-teman terus juga aku beli udang ya ini kalau nggak salah kalau nggak salah itu seprapat ya teman-teman teman-teman nah ini udah dikupasin ya sama orangnya ya teman-teman sama penjualnya maksud aku dilanjut lagi teman-teman nah ini juga aku beli tahu putih ini aku beli 3000 aja cukup ya teman-teman untuk penambah lauk aja ya Nah ini aku keluarin dulu tahunnya jadi aku pengen goreng tahu aja ya teman-teman nah ini tahunya aku itu ternyata ada lima 3000 murah ya teman-teman Nah selesai sekarang dilanjut lagi nah ini juga aku beli sop-sopan teman-teman itu aku beli 3000 udah ada tomatnya ya teman-teman padahal kan tomat lagi mahal ya Nah ini juga aku beli cabai campur itu 5000 terus juga ini aku beli tomat 2002 terus ada jeruk nipis satu itu aku beli 500 yang terakhir ini aku beli cumi asin ini harganya Rp15.000 ya Nah ini pasu ya teman-teman lagi apa namanya ngaduk-ngaduk nasi yang tadi udah aku angetin ya teman-teman karena pasu itu udah lapar jadinya dia inisiatif sendiri buat ngaduk-ngaduk nasinya ya teman-teman terus juga itu dibelakangnya lagi masak air panas hari ini aku aktivitas lagi ditemenin sama pasu ya jadi kita aktivitasnya bareng-bareng terus juga aku lagi iris-iris sayuran sop-sopannya ya jadi ini aku lagi iris kolnya terus juga ini aku lagi masak airnya ya teman-teman nah ini semua yang mau aku masak hari ini ya teman-teman jadi aku mau bikin sop baso nah ini udah aku cuci terus juga ini daun bawang daun seledrihnya juga terus juga ini tahunya aku pakein garam aja nah ini juga basonya udah aku potong jadi empat ya teman-teman aku belah maksudnya nah itu juga bawang udangnya semoga apa yang aku share ini kalian terhibur semua ya dengan video aku yang sangat sederhana ini ya dilanjut lagi ini aku mau cemplungin basonya tapi maaf ya teman-teman aku pakenya tangan aja karena sudah udah kebiasaan juga terus juga tangan aku kan bersih ya udah aku cuci sebelumnya Oh ya untuk teman-teman masak apa nih sambil nemenin aku lagi aktivitas gimana nih kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing dan untuk teman-teman yang sudah meng-share video aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan untuk teman-teman kalau suka dengan video aku boleh kalian share ya ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di tab komunitas kalian juga ya Nah ini sekarang aku pakein kaldu ayam ya teman-teman Nah ini dilanjut juga aku goreng tahu biar cepat selesai semua ya teman-teman jadi kita sebagai berumat tangga itu kalau megang kerjaan itu enggak satu-satu ya pasti megang ini megang itu biar cepat selesai ya teman-teman nah ini sop basonya sudah selesai ya teman-teman jadi terakhir tinggal aku pakein daun bawang jadi tadi juga udah aku kasihin lada juga ya teman-teman nah ini dia sop basonya Alhamdulillah masakan aku yang pertama ini sudah selesai teman-teman nah nikmatnya Masya Allah masakan kuyang sangat sederhana nah ini juga tahunya sudah mau matang ya Nah ini juga bauan udangnya lagi aku goreng nah ini dia teman-teman masakan aku hari ini ada tahu goreng ada bauan udang terus juga tadi ada sop baso ya Nah ini sudah selesai sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini udah aku jemurin pakaiannya ya teman-teman tapi enggak aku video ini ya teman-teman biar kalian enggak bosan selesai sekarang dilanjut lagi teman-teman kembali lagi ke dapur ini selesai semua tadi aku udah selesai masak sekarang tinggal aku rapihin aku mau beres tipis-tipis aja sekali lagi semoga kalian enggak pernah bosan ya untuk menonton kegiatan aku yang sehari-harinya seperti ini ya kegiatan seorang ibu rumah tangga yang aktivitasnya enggak ada berubah-berubahnya ya teman-teman selesai piring-piring aku taruhin sendok juga aku taruhin dilanjut lagi teman-teman ini mau aku pindahin nanti apa namanya sop basonya terus juga itu penggorengannya mau aku pindahin dulu karena mau aku bersihin kompornya karena banyak apa namanya minyak nyiprat-nyiprat ya teman-teman jadinya ini mau aku lap-lap jadi seperti biasa untuk ngelap-ngelap kompor aku nggak ada yang khusus ya cukup pakai cairan sabun pencuci piring aja terus aku pakai kanebo ya teman-teman jadi ini kanebonya lagi aku bersih-bersihin dulu sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel YouTube aku yang punya channel maupun yang tidak punya sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa kalian tidak mungkin channel YouTube aku sampai di titik ini dan semoga kebaikan kalian semua biar Allah yang membalasnya Oh ya teman-teman sekali lagi nontonnya jangan di skip ya ikutin terus kegiatan aku sampai selesai ya teman-teman Nah itu tadi ada suara wa masuk teman-teman jadi kalau misalkan kurang nyaman aku mohon maaf ya teman-teman Oh ya teman-teman kalian ada yang sama juga enggak nih aktivitasnya lagi bersihin kompor lagi lap-lap kompor habis masak langsung dibersihin biar nanti kompornya itu selalu bersih bersih ya teman-teman kalau bersih itu jadinya enak ya teman-teman Nah ini juga lagi aku bersihin juga itu kelihatannya teman-teman di kompornya ya ini kompornya masih aku lap-lap ya teman-teman tadi kan kanebonya sebelumnya udah aku cuci lagi jadi udah enggak ada lemak-lemaknya jadi ini tinggal aku lap tipis-tipis aja ya teman-teman jadi kompornya udah kelihatan kinclong ya jadi untuk di area bumbu dapurnya juga ini lagi aku bersihin ya maaf ya teman-teman suaraku agak serak ya Nah ini dilanjut lagi teman-teman selesai area kompor sekarang tinggal dindingnya jadi kalau misalkan kalian kurang nyaman dengan suara aku sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman itu udah selesai dindingnya aku bersihin jadi lapnya tadi kanebonya maksud aku udah aku bersihin juga terus udah aku lipat nah ini tinggal aku taruh lagi ke tempatnya sopan penggorengannya juga sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani aktivitas aku hari ini dari awal sampai akhir sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan kalau ada kesalahannya dalam tutur kata aku atau videonya sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman dan sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh